Saudara, diterapkannya peraturan pemerintah Aceh jam malam bagi kaum perempuan di Aceh mengundang berbagai tanggapan dari kalangan aktivis perempuan di Aceh. Sejumlah aktivis perempuan mengharapkan peraturan tersebut perlu dikaji ulang. Peraturan pemerintah Aceh mengenai jam malam bagi perempuan ditanggapi oleh berbagai elemen masyarakat di Aceh. Sejumlah aktivis perempuan di Aceh mengatakan bahwa peraturan tersebut telah mengurung kaum perempuan di Aceh. Ratna Sari, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa jam malam bagi perempuan di Aceh dapat mematikan sektor ekonomi di Aceh karena menurutnya sebagian wanita Aceh banyak yang menjadi penopang hidup keluarganya dengan mencari nafkah di malam hari. Akan muncul lagi kemudian persoalan lain lagi adalah bahwa akses masyarakat terhadap misalnya ruang-ruang publik khususnya perempuan itu dibatasi, tidak bisa lagi. Bagaimana kemudian perempuan yang misalnya menjadi single parent ataukah perempuan kepala rumah tangga yang dia kemudian berjualan di sore sampai malam hari itu akan membatasi akses dia terhadap ekonomi seperti itu. Jadi itu juga harus dilihat oleh pemerintah hari ini. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh aktivis perempuan lainnya. Nur Siti, Ketua Presidium Balai Syura Ureng Inong Aceh mengatakan penerapan jam malam di Aceh telah mendiskriminasikan kaum perempuan. Nur Siti melihat adanya unsur-unsur lain di balik peraturan jam malam tersebut. Maka segala tindakan atau peraturan yang kemudian bisa membedakan, membatasi atau mengurangi kenikmatan bagi salah satu jenis kelamin maka dia sudah tergolong ke dalam tindakan diskriminasi. Nah, isi peraturan itu sendiri sangat membatasi perempuan walaupun peraturannya hanya terkait dengan pekerja yang ada di kafe atau di tempat-tempat hiburan dan olahraga. Nah, itu jelas sangat mengurangi hak-hak bagi perempuan. Kedua aktivis ini melihat peraturan jam malam bagi perempuan di Aceh tersebut perlu dikaji ulang. Nur Siti menambahkan kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dicegah dengan diterapkannya jam malam tersebut. Karena kekerasan seksual tidak hanya terjadi di malam hari.